... Kereta Api Kaligung merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk menghubungkan Semarang Poncol dengan Tegal, Brebes, dan Cirebon Perujakan. Nama Kaligung diambil dari nama salah satu sungai yang berada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yaitu Kaligung. Kereta Api Kaligung pertama kali beroperasi pada tahun 1999 menggunakan armada kereta rel diesel MCW dengan layanan kelas bisnis dan ekonomi yang menghubungkan Semarang dengan Tegal. Pada saat itu, jumlah perjalanan pada kereta api tersebut sebanyak empat kali pulang pergi dalam sehari. Pada tanggal 1 Desember tahun 2010, PT KAI meluncurkan kereta api Kaligung Mas. Salah satu layanan unggulan yang melayani kelas bisnis dan eksekutif beroperasi menggunakan rangkaian kereta api Cirebon Express. Pada rentang tahun 2010 hingga 2012, rangkaian kereta api Kaligung Ekonomi diganti dengan rangkaian kereta ekonomi yang ditarik menggunakan lokomotif, sebelumnya menggunakan CKRDE, yang kemudian dikirim ke depo lokomotif Solo Balapan untuk dijadikan rangkaian bantu dalam pengoperasian kereta api Perambanan Express. Pada rentang tahun 2012 hingga 2014, dilakukan peningkatan jumlah perjalanan kereta api ini, serta dengan menggabungkan layanan kereta api Kaligung dan Kaligung Mas. Mulai tanggal 12 Januari tahun 2016, kereta api ini menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi hasil perombakan, dilengkapi hiasan berupa ukir kayu bertema Candi Borobudur, serta dilengkapi relief pada kereta makan dan kereta pembangkit untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Pemilihan tema pada kereta api ini bertujuan untuk mengenalkan potensi pariwisata di Jawa Tengah. Mulai tanggal 7 Februari tahun 2017, rangkaian kereta api ini diubah menjadi rangkaian kereta kelas ekonomi keluaran tahun 2016 buatan PT. Ingka. Rangkaian kereta sebelum ini dimutasi untuk pengoperasian kereta api lokal Bandung Raya. Pada rentang tahun 2017 hingga 2019 jumlah pemberhentian pada beberapa perjalanan kereta api Kaligung ditambah, sehingga melayani naik turun penumpang di stasiun Batang. Selain itu, lintas pelayanan kereta api ini diperpanjang hingga stasiun Brebes dan kembali diperpanjang hingga stasiun Cirebon Perujakan sejak berlakunya grafik perjalanan kereta api 2019. Jarak tempuh 148,1 km lintas Semarang Poncol, Tegal 160,4 km lintas Semarang Poncol, Brebes dan 222,3 km lintas Semarang Poncol, Cirebon Perujakan Terima kasih telah menonton!